Intro Selanjutnya usai ditemukannya produk roti yang mengandung bahan berbahaya Kabar dagang dan industri Indonesia Kadin Kalipatan Selatan akan terus mengawasi produk makanan dan minuman dari luar negeri khususnya Cina agar masyarakat tak menjadi korban Setidaknya hal ini diungkapkan Wakil Ketua Bidang Perdagangan Kadin Kalsel Haji Aptah Hudin dalam keterangan persnya Senin 29 Juli tadi Aptah menyoroti masih banyaknya makanan dan minuman dari Cina yang diproduksi dan beredar luas di masyarakat Dirinya menyatakan tak bisa berharap terlalu banyak dengan balai besar pengawas obat dan makanan karena alasan kekurangan tenaga Meski begitu Bipom harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan MD alias izin edar makanan Kegelisahannya ini berdasarkan masukan pelaku UMKM yang meminta dirinya sebagai fasilitator keamanan pangan untuk menyelidiki produk lain selain roti Saya berharap sekali kepada Bipom khususnya berhati-hati dalam mengeluarkan MD cek and recheck dulu gitu loh Jangan sampai terjadi pada okok itu Ya kan? Nah kita tahu semua bahwa pengawet yang digunakan intinya jangan sampai merugikan masyarakat kita orang investasi boleh di Indonesia Tapi jagalah Bagaimana kesehatan masyarakat Indonesia Kalau di Cina sana kemungkinan itu tidak dibolehkan lagi Karena kalau di Cina melanggar itu akan hukumannya mati Kalau di Indonesia apa? Dicabut Ijinnya dicabut besok nanti ulah lagi izin yang lain Kan bisa Ya kan? Jadi kelonggaran-kelonggaran di Indonesia menjadikan peluang-peluang orang Cina masuk di Indonesia Dalam waktu dekat pihaknya akan bertolak ke Jakarta membahas hasil temuan tersebut dengan Kadir Pusat yang akan dikoordinasikan temuan ini agar tidak menjadi bumerang Eko Anggoro Banjar TV